Ya, Shalom bagi bapak ibu, saudara-saudari sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tanggapan Terhadap pernyataan Garen Lumoindong Mengenai minyak urapan dalam sebuah video yang lewat di beranda youtube saya Video itu adalah video short Nah, baik, mari kita saksikan videonya Saya mau guyur saudara dengan minyak urapan seember pun Bisa saudara gak berubah Bisa penyakit saudara gak sembuh Karena bukan soal minyak urapannya, tapi soal iman Iblis gak takut sama minyak urapan, tapi dia takut sama apa? Kau orang yang beriman Makanya saya mau bilang sama saudara Ketika engkau beriman, minyak urapan itu menjadi sangat berkuasa Ya, tadi si Garen itu berkata Iblis takut sama orang beriman Nah, kata siapa Iblis takut kepada orang beriman? Kalau Iblis takut kepada orang beriman, maka dia tidak akan berani mencobai orang beriman Nah, itulah orang-orang yang hanya asal berbicara tanpa mau belajar dengan benar Mereka main comot-comot ayat Alkitab sesuka hati saja Lalu digunakan semaunya Banyak sekali pendeta-pendeta karismatik, bahkan Garen Lumuendung ini Menggunakan minyak urapan sebagai sarana pengobatan Padahal di dalam Alkitab sudah ada penjelasan tentang minyak urapan Bahkan secara eksplisit dibicarakan di situ Namanya saja minyak urapan pasti dipakai untuk mengurapi Bukan mengobati Bedakan minyak urapan dan minyak obat Minyak urapan dipakai untuk mengurapi Minyak obat dipakai untuk mengobati Ya, mengenai minyak urapan yang kudus Sudah jelas sekali diajarkan dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai 33 Tapi orang lebih mendengarkan pendeta-pendeta yang belajar dengan tidak benar ini Daripada mendengarkan firman Tuhan Itu karena mereka lebih mengasihi manusia daripada mengasihi Tuhan Ya, keluaran 30 ayat 22 sampai 33 Dan khusus ayat 31 sampai 33 Saya akan bacakan Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku Di antara kamu turun temurun Kepada badan orang biasa Perhatikan Janganlah minyak itu dicurahkan Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu Dengan memakai campuran itu juga Itulah minyak yang kudus Dan haruslah itu kudus bagimu Orang yang mencampur rempa-rempa menjadi minyak yang semacam itu Atau yang membubunya Pada badan orang awam Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya Jadi jelas sekali Minyak urapan itu Tidak boleh dibubuhkan kepada orang awam Siapa yang melanggar aturan itu Maka kata Alkitab Harus dilenyapkan Lalu para pendeta itu Mencomet Jakobus 4 ayat 14 Yang berkata Kalau ada yang sakit Panggil para penatua jemaat Supaya mereka mendoakan Serta mengelusnya dengan Minyak dalam nama Tuhan Dan mereka sangka Minyak yang dimaksud Dalam ayat tersebut adalah Minyak urapan Padahal Kalau mereka membaca bahasa aslinya Aliepo itu berarti Minyak obat biasa Bukan minyak urapan Mungkin ada yang Mau berkata Tapi saya betul-betul sembuh kok Ya Jangan kalian berpotokan di situ Dukung Bahkan hanya dengan air putih Sekali sembuh Bisa saja sembuh Ingat Standar kebenaran Bukan pengalaman dalam hidup Standar kebenaran adalah Yesus Kristus Dan firmannya Yang sudah tercatat Di dalam Alkitab Jadi Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Yang telah Setia Menyaksikan video ini Sampai akhir Sampai jumpa pada Video-video selanjutnya Yang akan membawa Manfaat baik Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Shalom Sampai jumpa pada Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa bagi Saudara-saudari sekalian